Dengan membawa poster, para petani melakukan unjuk rasa dengan membawa puluhan mesin traktor ke kantor ATR BPN Subang. Selain itu, mereka juga membawa keranda sebagai simbol telah matinya nasib petani Subang sebagai salah satu lumbung padi nasional. Ratusan petani asal desa Manyingsal, kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini melakukan aksi long march menuju kantor ATR BPN Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk menuntut kepastian hukum atas HGU di lahan garapan milik BUMNPG Raja Wali II. Mereka pun berharap pihak ATR BPN Kabupaten Subang mencabut HGU dan menyerahkan kembali kepada negara agar bisa bertani dengan tanpa hambatan. Sebab selama ini, para petani kerap mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal yang diduga suruhan PG Raja Wali II, yakni dengan menghancurkan tanaman-tanaman yang sudah ditanami petani hingga membakar saung-saung tempat para petani beristirahat. Dalam aksi kali ini, ratusan petani sempat melakukan aksi buang uang di depan kantor ATR BPN. Sekarang dilakukan kembali, 15 perempuan itu diambut. Sekarang kami dengan bukti-bukti Pak, petani bikin saung, dimakan saungnya. Petani nanam singkong, disabun-sabunnya beberapa tahun. Ada kami bukti, tapi mana? Nah itu kan... Perwakilan petani sempat bermediasi dengan pihak ATR BPN Subang, namun hasilnya masih belum memuaskan petani.